Rumah Mama Dede Pada pembahasan kita pagi hari ini Dalam sebuah kesimpulan Dan juga nanti Mama akan menutupnya dengan doa Begitu Mama, kami persilakan Baik Ibu-Ibu Pemirsa TV One, dimanapun Anda berada Yang namanya siang solehah Anda lihat di dalam Anissa 34 Seorang istri yang solehah Orang yang menjaga kehormatan dirinya Baik suaminya ada Maupun suaminya tidak ada Karena Allah telah menjaga kehormatan mereka Rasul pun bersabda Kalau seorang perempuan Solat lima waktu pada waktunya Puasa bulan Ramadan Kalau punya utang baru-baru dibayar Taat kepada suami Kemudian menjaga kehormatan dirinya Rasul bersabda Silahkan Ibu-Ibu masuk pintu sederoga Dari mana Anda suka Mana tanahnya siang solehah Istri yang penuh kasih sayang dengan suaminya Kemudian seorang istri Yang selalu hikmat dengan suaminya Seorang istri yang melayani kebutuhan suaminya Walaupun lagi sesibuk bagaimanapun Suaminya minta Silahkan Anda melayaninya Rasul bersabda Rasul bersabda Kalau seorang istri menolak Keinginan suaminya untuk tidur Maka sampai datang waktu subuh Malaikat melaknat mereka Na'udzubillahimintali Oleh karena itu Jadi orang istri yang solehah Di antaranya tandanya lagi Istri tadi Mensyukuri Pemberian suaminya Karena suaminya sudah memberikan sesuai dengan kemampuan yang ada Allah berfirman Masa Allah Di dalam Al-Quran dikatakan Bahwa Allah Menyuruh suaminya Memberikan sebagian rejekinya Maaf Tidak semuanya Sebagian rejekinya Anda bersyukur Karena suami punya kewajiban Ngasih orang tuanya Jadi Kalau Anda sebagai istri Tidak boleh meminta seluruh penghasilan suaminya Isi yang solehah Menerima pemberian suaminya Yang penting cukup buat rumah tangga Anda Kemudian Tidak boleh kufur dengan suami Apa yang suami perhatikan kepada Anda Belayanya Kasih sayangnya Perhatiannya Pemberiannya diterima Rasul bersabda Nanti dami lahir Banyak orang yang masuk neraka adalah perempuan Ternyata di antaranya perempuan yang kufur Kufur bukan kufur kepada Allah Kufur dengan pemberian suaminya Insya Allah Kita semua Termasuk istri-istri yang solehah Sehingga tempat kita surganya Allah Rasul bersabda Ad-dunya matahun Wahiru mataiha Al-mar'atu salihah Insya Allah Amin Kita angkat tangan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan Sakirin Hamdan Naimin Hamdan Ya Rabbana Lakal hamdu Walakal syukru Kamayan bagi Ricalali Wajikal karimi Wa adhimi Sultan Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala Ali Sayyidina Muhammad Ya Allah Berikanlah rumah tangga kami Semua rumah tangga yang Sakirinah Mawaddatan Marahmah Ya Allah Jadikanlah anak cucu Terunan kami Anak-anak yang solehah Berikanlah umur yang panjang Dalam taat kepadamu Ya Allah Berikan kepada kami Rezeki yang banyak Buat bekal ibadah Kepadamu Ya Allah Kami bersyukur Kepadamu Ya Allah Punya suami yang bertanggung jawab Yang baik Yang soleh Yang selalu Perhatikan kebutuhan Istri dan keluarganya Oleh karena itu Kami pun Mensyukuri semuanya Sehingga kami pun Melayani suami Dengan sebaik-baiknya Tentu saja Semuanya Sesuai dengan kemampuan Yang kami miliki Ya Allah Kami meminta Kepadamu Ya Allah Bimbing kami Tuntun kami Jaga kami Di jalanmu yang lurus Ihrina siratul mustaqim Rabbana taqbal minna Innaka antas sami'ul alim Watubu alayna innaka antas tawabur rahim Rabbana atina bidunya hasanah Wa bila akhiratul mustaqim Wa bila akhiratih hasanah Jemaah yang ada di sini Bisa menjadi istri yang soleha Amin 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 Untuk menghubungi informasi yang ada di bawah ini Atau anda bisa follow akun instagram kami Di rumah mamadedeh Underscore tv1 Oke Dan ingat Untuk berkunjung ke sini Anda tidak dipunggut bayaran Alias Gratis Oke terima kasih atas partiannya Jangan lupa saksikan terus program Rumah Mamadedeh Setiap hari Senin sampai dengan Jumat Jam 8 pagi Hanya di tv1 Insyaallah Kita ketemu lagi di episode berikutnya Tentu hanya dalam program Rumah Mamadedeh Kami pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Assalamualaikum 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 Assalamualaikum